Halo, perkenalkan nama saya Hasya Atikafaza, biasanya dipanggil Hasya, saat ini menjabat sebagai strategic analis di divisi bisnis dan marketing. Selain bekerja di El Nusa tentunya saya orang istri dan juga ibu dari seorang anak, jadi sehari-hari kurang lebih selain bekerja menghabiskan waktu untuk bersama keluarga. Saya juga men-support suami untuk usaha yang kita lagi rintis bareng-bareng, paling itu sih sekarang. Usaha apa tuh mbak? Kalau sekarang di bidang apa ya, apa sih kalau potong rambut tuh nyebutnya? Bukan men's fashion ya, apa? Service? Iya, jasa juga ya, tapi jasa untuk potong rambut cukup. Di tugas dan tanggung jawab saya sebagai strategic analis di fungsi bisnis dan marketing, yaitu melakukan berbagai analisa terkait dengan pasar, di antara lainnya tuh market trend, market share, market size, dan product market analysis, ataupun analisa-analisa lainnya terkait pasar yang dibutuhkan. Kemudian juga menjalankan program dan meningkatkan budaya data driven di marketing, melalui database management dan pengembangan sistem untuk marketing and sales. Yang terakhir juga mengelola dan mengembangkan proses bisnis serta standarisasi tools yang diperlukan oleh fungsi marketing and sales. Kurang lebih seperti itu. Nah, sebenarnya waktu berkarir di Alunosa pertama kali tahun 2014 itu saya bergabung di divisi human capital, saat itu sebagai kontrak management officer. Kemudian setelah beberapa hal lama kemudian, saya pindah jadi HCPP recruitment. Waktu itu tetap di fungsi human capital, sampai akhirnya di sekitar tahun 2017 ya, saya menjadi strategic talent and OD analis di human capital. Sebelum akhirnya di 2021, itu saya pindah ke strategic marketing analis. Aku bilang kalau misalnya tantangannya itu yang pasti memastikan bagaimana data yang kita miliki itu reliable dan tepat guna, dan sehingga dapat dipergunakan untuk pengambilan keputusan. Kemudian juga terkait dengan kompleksitas analisisnya kalau di analisa pemasaran. Itu kan, supaya karena kan melibatkan proses bisnis operasional juga dan berbagai proses bisnis lainnya, itu yang juga lumayan kompleks, tidak kalah menjadi tantangan itu yaitu ya mengkomunikasikan dari hasil analisanya. Jadi, gimana data itu menjadi sebuah insight lah yang actionable untuk para management bisa mengambil keputusan atau menentukan langkah. Oke, kalau tips-tipsnya itu kemarin kan kalau employee excellence itu kan kita mengumpulkan apa, mungkin entah ada saringannya bagaimana, kemudian kita diminta untuk mengumpulkan motivation SI. Nah, di motivation SI itu ya kita menggambarkan visi-misi pribadi kita lah terhadap visinya perusahaan gitu. Nah, saat itu saya sih hanya menggambarkan prinsip kerja saya, prinsip kerja saya itu yang saya percayai ya untuk diri saya, diantaranya yaitu gimana kita bisa melakukan inovasi yang berfokus pada solusi. Jadi, baik itu tuh maupun hal yang sederhana maupun yang kompleks dalam pekerjaan kita. Yang kedua itu kita harus memiliki semangat kolaborasi. Jadi, dalam pekerjaan kita tahu kita mungkin tidak bisa bekerja sendiri, membutuhkan orang lain. Jadi, gimana kita bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk pekerjaan kita. Dan yang terakhir, memastikan bahwa hal yang kita kerjakan itu memiliki dampak yang berkelanjutan. Jadi, mau sekarang kita kerjakan sampai nanti, itu tuh harusnya bisa memberikan dampak yang berkelanjutan khususnya untuk perusahaan. Yang menjadi salah satu yang paling saya ingat salah satunya, itu adalah ketika saya dulu di HC, Human Capital. Saat itu, Elusa baru saja mengakusisi kapal seismik Elsa Regen gitu ya, baru punya Elsa Regen. Terus, waktu itu saya bersama-sama dengan teman-teman, build the crew lah gitu ya. Jadi, kayak mengembangkan crew seismiknya gitu kan, dimana waktu itu masih minim, dimiliki oleh Elusa gitu ya. Baik, jadi kita melakukan akusisi, maksudnya dari luar gitu ya, bisa melalui rekrutmen, approach. Terus, bagaimana caranya mengembangkan kompetensi, biar crew yang di internal juga ter-develop untuk bisa memiliki kemampuan kompetensi marine seismik gitu kan. Jadi, seru lah waktu itu kan, karena bekerja di industri kita itu kan regulasinya sangat, ini ya, sangat unik lah gitu ya. Nah, itu makanya yang seru tuh itu sih kemarin. Elusa tuh bisa memberikan lingkungan kerja yang memberikan pengembangan profesional lah untuk diri saya, terutama untuk perempuan gitu kan. Jadi, punya kesempatan yang belajar, punya kesempatan berkembang yang cukup gitu kan. Terus, juga punya rekan-rekan kerja yang solid, itu sih kurang lebih. Serta, ini sih, banyak kesempatan untuk terlibat di proyek-proyek yang menantang kalau di Elusa tuh sebenarnya sangat banyak kesempatan itu. Jadi, saya pribadi yang suka belajar, suka mengembangkan diri itu merasa sangat terfasilitasi ya, passion ya. Ya, kalau harapan untuk Elusa, tentunya semoga Elusa tuh tambah sukses ya, dan memiliki pertumbuhan yang baik. Baik itu misalnya dari peningkatan revenue atau profit, ekspansi pasarnya, atau inovasi-inovasi produk jasa. Nah, sehingga nih, kita karyawan yang ada di dalamnya juga bisa bertumbuh sama sejahtera bersama. Kurang lebih itu aja sih, harapan ini. Ini bukan coach yang saya buat ya, tapi saya peraduler, tapi saya suka itu adalah If you want to go fast, you go alone. But if you want to go far, you go together. Jadi, kayak, ya kalau kita mau jauh mencapai tujuan yang lebih besar gitu, kita mungkin nggak harus sendirian. Apa? Terima kasih.